Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di videonya Eli Laili. Di video kali ini, saya mau membahas tentang motivasi yang bisa kamu kasih untuk dirimu sendiri supaya semakin semangat dalam mengejar mimpi. Kamu semakin bertumbuh dewasa dan semakin serius dalam mengejar mimpi. Tantangan dan hambatan banyak kamu hadapi dan rasanya kamu semakin membutuhkan ucapan semangat dan motivasi dari orang-orang terdekat kamu. Nasihat dewasa dari orang-orang terdekat menjadi penyejuk di tengah kelelahan mental dan fikiran dari tanggung jawab sebagai orang dewasa. Kata-kata motivasi menjadi bahan bakar untuk kamu tetap maju dan menghadapi semua tantangan dalam proses mengejar mimpi. Kabar baiknya, motivasi itu gak harus datang dari orang lain. Kamu bisa banget kasih motivasi untuk diri kamu sendiri setiap hari. Berikut ini adalah beberapa kata motivasi yang bisa kamu ucapkan ke diri kamu sendiri setiap pagi sebelum memulai aktivitas kamu. Pertama, kamu unik dengan cara kamu sendiri. Cuma ada satu kamu di dunia ini. Jadi itu berarti kamu unik dan kamu hebat dengan caramu sendiri. Keunikan kamu yang membuat kamu berbeda. Jadi jangan minder dan jadikan keunikan kamu sebagai kekuatan. Kedua, hidup itu gak gampang, tapi bisa dijalani. Coba tanya sama semua orang sukses di dunia ini. Apakah kesuksesan mereka dilalui lewat jalan yang mulut? Pasti jawabannya tidak. Hidup tidak akan selalu sesuai dengan kemauan kita. Tapi bukan berarti kita gak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Kerja keras dan keuletan dalam mengejar mimpi serta ketangguhan kita dalam melewati semua rintangan hidup yang akan mengantarkan kita ke gerbang kesuksesan. Ketiga, takut itu wajar, tapi jangan mundur. Namanya juga manusia, pasti ada rasa takut. Takut gagal, takut memulai, dan ketakutan yang lainnya. Ketakutan adalah bagian dari hidup dan merupakan hal yang sangat normal. Jadikan ketakutan kamu untuk lebih waspada dalam bertindak. Tapi jangan berhenti atau mundur. Terus ingat bahwa segala sesuatu yang kamu mau capai ada di balik tembok ketakutanmu. Lewati dan lampaui. Keempat, lakukan perubahan dengan berhenti berwajanan. Perubahan tidak bisa terjadi hanya lewat omongan saja. Mimpi besar tidak akan menjadi kenyataan kalau hanya berhenti sampai di rencana dan wajanan. Bergeraklah menuju perubahan. Lakukan hal-hal yang membawa kamu menuju mimpi besar itu. Kelima, Anda dicintai dan Anda penting. Bersyukurlah bahwa saat ini kamu dikelilingi oleh orang tua, saudara, teman, atau pasangan hidup yang sayang dan menerima kamu apa adanya. Bersyukur atas dirimu dan hidupmu. Keenam, just do it. Jangan tunggu nanti untuk memulai sesuatu. Dan isno, lakukan sekarang. Jangan berpikir apa yang akan orang katakan tentang mimpi kamu. Nggak ada yang tahu tentang diri kamu selain kamu sendiri. Jangan dengarkan ucapan yang merendahkan mimpi dan usaha kamu. Fokus ke depan dan buat progres tiap harinya. Ketujuh, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Waktu akan menyembuhkan segala hal. Ada kalanya kamu merasa sedih, terpuruk, dan merasa dunia tidak adil. Kalau hari ini kamu punya masalah atau sedang sakit hati, bersabarlah. Ruangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Menyendiri dan menangislah jika kamu mau. It's okay, not to be okay. Dengan berjalannya waktu, hati kamu akan pulih kembali. Dan pikiran kamu akan menemukan kedamaian. Terakhir, hidup untuk hari ini. Hari ini, jam ini, detik ini. Hanya akan terjadi sekali. Raihlah hari ini. Hidup untuk hari ini. Jangan sesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Bersyukur untuk semua kesempatan yang kamu raih. Untuk semua kesalahan yang pernah terjadi. Untuk semua kegagalan yang menjadi pelajaran berarti. Dan untuk hidup hari ini. Dan hal yang terpenting adalah menikmati hidup Anda. Menjadi bahagia, itu yang terpenting. Oke teman-teman. Itu tadi adalah beberapa hal yang bisa kamu katakan pada dirimu sendiri. Supaya semakin semangat untuk mengejar mimpi. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe!